Komisi Pemilihan Umum atau KPU, menegur calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, setelah mengikuti acara debat Capres pada selasa tanggal 12 Desember tahun 2023, KPU menegur Gibran karena menunjukkan gerakan isyarat atau gestur bersorak saat debat berlangsung. KPU tak hanya menegur Gibran sebagai peserta Pilpres 2024, tapi juga menjadikan hal itu sebagai evaluasi pada debat selanjutnya. Ini perilaku Gibran yang tidak boleh dan kami tegur, kata KPU Hashim Asyari di Jakarta, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Para calon presiden yang mengikuti debat Capres pertama pada selasa lalu, hadir bersama para cawa presnya masing-masing. Sepanjang debat, cawa pres hanya duduk di kursi yang ada di arena debat. Saat debat mulai memanas, terutama saat Anies melontarkan pertanyaan ke Prabowo soal putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengubah syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden usia 40 tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pilkada. Prabowo meninggikan suaranya saat menjawab pertanyaan Anies itu, menanggapi pertanyaan Anies. Prabowo menyatakan bahwa dalam perkembangan politik, terdapat beberapa perspektif, dia mengklaim bahwa timnya menyebut putusan MK itu tidak bermasalah dari sisi hukum. Sedangkan untuk pelanggaran etikanya sudah diambil tindakan dan keputusan. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur!